Mua cewek di dunia ini yang namanya Paula itu baik dan cantik banget Vicky kamu manis sekali ya Ahli sekali membuat cewek lepek-lepek Banyak sekali perempuan-perempuan muda yang jatuh kepada laki-laki yang salah Karena mereka mulutnya manis Dan kalian mencari itu Dia udah dibilang you are ugly Dia dibilang juga you are not good enough Perlu dipahami bahwa banyak sekali orang tua yang seperti ini Dan untuk kalian yang punya orang tua yang kayak gini Perlu dipahami bahwa terkadang it's not about you Ini adalah trauma orang tua kalian sendiri yang tidak mereka proses Hai semua ketemu lagi dengan saya Tiwi Kali ini di episode kedua kita masih akan memberikan reaksi dari Vicky Naki dan Ome TV nya Nah yang kedua ini kita mau highlight pembicaraan dia dengan seseorang bernama Paula Kita mulai aja ya Oke di awal sudah langsung menyebut Kamu ganteng banget Anak muda memang begini ya Jadi ingatlah sama-sama muda dulu Kita lanjut dulu Nah jadi ada yang dibilang aku insecure Jadi dia matiin lampu karena dia insecure Karena dia takut orang-orang bilang dia jelek Yang mana kadang-kadang adik-adik adik-adik Mau orang bilang kalian jelek Kalau kalian sadar kalian gak jelek Gak usah terlalu didengerin ya Aku suka agak gak nyampe hati Kenapa ya ada orang-orang yang dihidup ini tuh Kok mulutnya bilang jelek orang Tapi akan selalu ada Jadi kalau kalian ada orang-orang yang bilang kalian jelek Sadar aja dulu jelek gak ya jelek Itu kalau emang ternyata gak jelek Jangan didengerin ya Nah ini dia ada bilang Yang banyak bilang dia jelek itu orang Jerman Apakah dia sering ngobrol sama orang Jerman Atau bagaimana Tapi intinya terkadang Kalau di dunia spiritual itu Yang muncul kehadapan kita Itu adalah sesuatu yang kita harus working out di diri kita Jadi kalau banyak orang yang bilang kita jelek Artinya kadang-kadang kita perlu tanya sama diri kita sendiri Jangan-jangan aku juga nganggep diriku jelek ya Makanya jadi banyak yang dateng Bilang kalau kita jelek gitu Tapi kalau misalnya kita udah bisa honor Bahwa setiap orang tuh cantik apa adanya Kita perlu mempercantik hati kita Itu biasanya ketika kita sayang sama diri kita sendiri Kita tuh menarik orang-orang yang positif juga Gitu Dan akhirnya ketika ada orang yang bilang kita jelek Itu hanya pelajaran bahwa Oke aku harus dengerin dia Atau dengerin kata hatiku sendiri Gitu ya Supaya kita lebih tahan Dengan bulian dan lecehan orang Gitu Pola Yes Related Yeah It's when she My name is gonna sound So weird In her Please don't laugh Okay Yeah It's Vicky Hahaha It's Vicky Vicky apa sih? Kalau Emang kenapa sih di Jerman kok Vicky Ketawa Kalian ada yang tau gak? Tulis di komen ya Bantuin aku Vicky itu apa sih Emang di bahasa Bahasanya sampe Ada yang ketawa kayak gini Kita lanjut lagi Semua cewek di dunia ini yang namanya Paula itu baik dan cantik banget Vicky kamu manis sekali ya Ahli sekali membuat cewek lepek-lepek Nah ini perlu disadari teman-teman untuk Memang kalau kalian itu jarang dipuji orang Kalian jadi ketika ada orang yang memuji tuh sampai Segitunya Sampai tersipu-sipu sekali gitu Karena kalian jarang dipuji Tapi mulai sekarang coba deh puji diri sendiri Sehingga akhirnya yang datang ke diri kalian adalah orang-orang yang memuji kalian juga Gitu Jadi Banyak sekali Perempuan-perempuan muda yang jatuh kepada laki-laki yang salah Karena mereka mulutnya manis Dan kalian mencari itu Jadi coba mulai sekarang Punya self-talk yang lebih baik juga sama diri sendiri ya Bahwa kalian Para perempuan Cantik apa adanya Selama kalian mempercantik hati kalian Mempercantik ucap kalian Berlaku kalian gitu Sehingga kalian tidak harus mencari validasi dari luar Atas kecantikan itu sendiri Kita lanjut lagi Aku sampai mengeles dada ya Ini Aku ada anak tiga ya Jadi kayak Kan bagaimanakah masa depan mereka nantinya Aku tidak akan bisa menjaga mereka setiap waktu Tapi Hal sepertinya sebenarnya bisa untuk pelajaran untuk banyak perempuan-perempuan muda Kita lanjutkan ya Oke Ternyata dia begini karena orang tuanya pun bilang dia ugly Ini yang pernah aku bilang Kalau kalian lihat di episode 1 Bahwa memang kita perlu akui bahwa ada orang tua yang toxic juga Ada orang tua juga yang belum selesai dengan permasalahan hidupnya Sampai dia projecting ke anaknya Banyak ibu yang tidak puas dengan bapaknya Sehingga akhirnya marah Tidak bisa marah ke suaminya lagi Dia marah ke anaknya Gitu ini terjadi Paula ini dibilang ugly Sama orang tuanya Orang tuanya dia sendiri Dan ini banyak sekali terjadi Nah Ini bisa aku highlight Bahwa Inilah pentingnya Kenapa kita itu Karma utama kita itu adalah di rumah Dengan orang tua Ketika kita kabur dari itu Kita keluar rumah Untuk kabur dari itu Kita akan menarik orang Yang seperti orang tua kita Itu percaya gak percaya Itu terjadi Because that's energy Jadi dia Kabur dari orang tua Mungkin kabur dari orang tuanya Dia tidak memproses Internally Atas orang tuanya Yang suka bilang dia ugly Akhirnya dia keluar Dia menjalani hidup Tanpa memproses itu Akhirnya di luar pun ketemu orang-orang yang bilang dia ugly That's energy Apapun yang harus kamu pelajari Itu akan datang Ketika kita menghindari Membereskan dengan orang tua Di luar pun akan ada yang seperti orang tua kita That's mirroring Jadi kalau ada yang Teman-teman yang lagi ada masalah di rumah Pahamilah bahwa ini perlu diselesaikan internally Bukannya kalian confronting ke orang tua Itu ada Masanya kalian bisa bicara Kalau kalian sudah dalam Kondisi yang cukup mature Tapi kalau belum Kalian perlu hadapi itu internally Supaya akhirnya ketika kalian keluar Kalian tidak Menemukan orang-orang yang seperti orang tua kalian juga Gitu ya Itu namanya breaking the pattern Lanjut Oke Dia udah dibilang You are ugly Dia dibilang juga You are not good enough Perlu dipahami bahwa Banyak sekali orang tua yang seperti ini Dan untuk kalian yang punya orang tua yang kayak gini Perlu dipahami bahwa terkadang It's not about you Ini adalah trauma orang tua kalian sendiri Yang tidak mereka proses Mungkin dari orang tuanya mereka sendiri Jadi perlu dipahami Kalau ini terjadi sama kalian Tolong kalian pahami Bahwa kalian tidak bisa mengubah orang tua kalian Kalian harus memproses itu internally Punya ketahanan mental yang cukup Dan tidak mendengarkan Yang tidak harus kalian dengarkan Inner voice-nya diperbaiki Begitu ya Kita lanjut lagi Nah Ini Vicky juga nyebut Emang kamu tuh cantik banget Jadi kalau sampai orang tuamu bilang hal yang jelek Tolong gak usah didengerin Karena memang salah satu kemampuan yang perlu dimiliki Anak-anak muda zaman sekarang adalah Gak semua hal harus kalian dengerin loh Kalian harus bisa memilah-milah juga Oh omongan ini masuk ke pingkanan Keluar ke pingkanan aja Bahkan gak usah diproses internally Gitu karena Omongan di luar tuh Akan selalu ada orang-orang yang berbicara negatif sama kalian Tentang kalian sendiri Dan itu hak kalian untuk mendengarkan atau tidak Jadi ngapain mendengarkan yang memang Udah tau jelek gitu loh Gak usah Gak usah Jadi apalagi kalau itu terjadi Berulang kali di hidup kalian Dengan orang tua yang dari kecil seperti itu Tolong sadari bahwa memang Tuhan Menaruh kalian di kondisi gitu Supaya kalian kuat Gitu ya Oke Oke dia masih 14 tahun 14 tahun Kalau perlu aku sharing Selama ini klien-klien yang muncul di depan mataku Yang aku percaya bahwa Setiap konsulor itu ada kliennya sendiri Klien-klien ku biasanya Minimum tuh 25 tahun ke atas Karena apa Karena aku selalu bilang dari umur Dari kecil sampai 25 Atau bahkan dari 20 sampai 25 Itu kita itu memang sengaja Sama Tuhan lagi diuji Jadi dari kita kecil sampai kita umur 25 Itu kita dikasih dulu tuh semua Cobaan-cobaan Jedar-jedar-jedar Dan kita gak bisa kabur Nanti di umur 21 sampai 25 Baru mulai ada kesadaran baru Sebagai dewasa muda Apa yang bisa aku ubah Gitu Jadi ini ketika 14 Memang anak-anak di umur 14 itu Memang ada di kondisi Yang saat ini dia gak bisa apa-apa Dia hanya bisa diperkuat aja ketahanan mentalnya Gitu ya Muzik Terima kasih telah menonton